Terjawab soal sari ini diceraikan Reno Barak Inces ditinggal usai gagal program hamil. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Inces sari ini diterpah isu tidak sedap. Kabar miring kali ini terdengar dari pasangan Reno Barak. Lama tidak ada kabar, kini beredar dugaan sari ini telah dicerai Reno Barak. Hal itu tidak lain, lantaran sari ini disebut-sebut tidak kunjung hamil hingga Reno Barak memutuskan berpisah. Bahkan meski kabar tersebut masih simpang siur, muncul dugaan akta cerai sari ini dan Reno Barak bocor. Tersebarnya akta cerai itu seolah mempertegas kabar perpisahan pasangan suami istri Reno Barak dan sari ini. Sayangnya, meski kabar tersebut sudah rame tersebar, baik Sari ini dan Reno Barak masih diam seribu bahasa. Sari ini bahkan memberikan reaksi tidak terduga atas kabar perceraiannya itu. Ya, dilansir dari Instagram pribadinya, Sari ini membantah kabar miring tersebut. Pasalnya, ia terlihat masih sibuk memposting kebersamaan dengan Reno Barak. Sari ini unggah momen mesra dengan suami saat di Singapura. Dalam unggahan di Instagram, at Princess Sari ini, Sari ini mengunggah potret mesraannya bersama sang suami. Dalam potret tersebut tampak keduanya tengah menikmati liburan bersama di Jepang. Salam Jum'ah Mubarak from Tokyo, tulisnya. Sari ini pamer momen romantis di tengah isu perceraian. Dalam unggahan Instagramnya, at Princess Sari ini, Sari ini mengunggah potret mesraannya bersama sang suami. Dalam potret tersebut tampak keduanya tengah menikmati liburan bersama di Jepang. Salam Jum'ah Mubarak from Tokyo, Sari ini pamer momen romantis di tengah isu cerai. Program Hamil Gagal Sementara itu sebelumnya, dikabarkan program hamil yang dijalani Sari ini dan Reno Barak gagal. Diketahui selama menikah, Sari ini memang telah mengurangi jadwalnya di dunia hiburan tanah air. Sari ini bahkan ingin mengabdi kepada Reno Barak sang suami. Tidak heran, Sari ini pun sering mengikuti jejak Reno Barak yang kerap bisnis ke luar negeri. Potret mesra Sari ini pun kerap dibagikannya di media sosial miliknya. Namun di tengah kebahagiaan itu, Sari ini dan Reno Barak belum dikaruniai buah hati. Lantaran itu di tahun keempat pernikahan mereka. Isu berembus, rumah tangga Sari ini dan Reno Barak ini di ujung tanduk. Dilansir dari YouTube channel ANTV, kabar keretakan rumah tangga Sari ini tersebut beredar karena belum hadirnya momongan selama tiga tahun pernikahan mereka. Padahal sebelumnya, Sari ini dan Reno dikabarkan sudah menjalani program bayi tabung demi mendapatkan momongan. Namun di tengah kebahagiaan itu, Sari ini dan Reno Barak belum dikaruniai buah hati. Lantaran itu di tahun keempat pernikahan mereka, isu berhembus rumah tangga Sari ini dan Reno Barak ini di ujung tanduk. Dilansir dari YouTube channel ANTV, kabar keretakan rumah tangga Sari ini tersebut beredar karena belum hadirnya momongan selama tiga tahun pernikahan mereka. Padahal sebelumnya, Sari ini dan Reno Barak dikabarkan sudah menjalani program bayi tabung demi mendapatkan momongan. Namun sayang, setelah kabar program bayi tabung tersebut, Sari ini maupun Reno Barak tidak pernah membeberkan hasil program tersebut. Sari ini pun belum memberikan keterangan lebih lanjut. Ingen, sahabat nakrapnya lebih memilih minta didoakan yang terbaik. Para sahabat dari Sari ini dan Reno Barak pun juga memilih untuk tidak berkomentar sama sekali. Salah satunya yaitu Renaldi Yunardi. Aduh, kalau itu aku tidak bisa bicara apa-apa. Menurut Renaldi, hingga saat ini ia dan Sari ini sudah jarang bertemu. Tapi menurut Renaldi, sahabatnya tersebut tampak bahagia bersama sang suami. Dia tetap Sari ini, sekarang ini dia lagi mengabdi sama suami. Ya kan, kalau kita sebagai teman jarang ketemu, wajar saja toh. Dia punya urusan dengan keluarga yang nggak sih. Ya kita turut bahagia aja. Doakan yang terbaik sambungnya. Viral beredar akte cerai Sari ini dan Reno Barak benarkah mereka memutuskan berpisah? Simak faktanya. Beberapa waktu belakangan kisah rumah tangga Sari ini dengan Reno Barak tengah menjadi sorotan netizen. Pasalnya, Reno Barak dan Sari ini dikabarkan tengah berjuang menghadapi keretakan dalam rumah tangga yang mereka bina. Kabar keretakan rumah tangga Sari ini dan Reno Barak ini bahkan viral di TikTok yang menunjukkan bukti akta cerai keduanya. Unggahan video TikTok yang menunjukkan akta cerai dari Sari ini dan Reno Barak ini kemudian menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Akta cerai Sari ini dan Reno Barak itu diunggah oleh akun TikTok Etreza underscore 8 yang memicu rasa penasaran netizen terkait kebenaran kabar tersebut. Sari ini dan Reno Barak cerai tulis akun TikTok tersebut. Sejak saat itu tidak sedikit dari warganet yang kemudian menduga-duga jika keromantisan mereka selama ini hanya digunakan untuk menutupi segala masalah yang terjadi. Dalam rumah tangga yang telah dibangun sejak 3 tahun lalu. Meski belum diketahui secara pasti jika itu akta cerai milik Sari ini dan Reno Barak atau bukan. Tapi terlihat dalam foto akta cerai itu telah ditanda tangani dan tertera cap stempel sebagai bukti pengesahan. Sampai saat ini Reno Barak ataupun Sari ini belum memberikan klarifikasi terkait kabar keretakan rumah tangga mereka. Namun beberapa waktu yang lalu, Sari ini tampak mengunggah sebuah hadis melalui akun sosial media pribadinya. Hadis yang dituliskan oleh Ali bin Abi Talib ini seolah tengah menggabarkan kondisi Sari ini saat ini. Jangan katakan pada Allah aku punya masalah besar, tapi katakan pada masalah bahwa aku masih punya Allah yang maha besar. Bunyi hadis dari Ali bin Abi Talib yang ditulis Sari ini. Hal ini tentunya mengundang perhatian warganet dan mereka memberikan komentar terkait rumor jika pasangan tersebut telah resmi cerai. Kalaupun benar mungkin sampai disitu jodohnya mereka berdua, doakan yang terbaik buat mereka. Apapun keputusan Allah kita tidak bisa menolak. Ujar netizen yang dikutip dari tiktok at reza underscore 8 pada 21 November. Namun tidak sedikit dari warganet yang mengira jikalau tersebut hanyalah gimmick. Mengingat Sari ini beberapa tahun terakhir memang vakum dari dunia hiburan. Gimmick biar dikejar-kejar wartawan lagi. Tahu sendiri kan, negara ini sukanya yang viral mungkin dengan diberitakan kayak gini. Biar naik beritanya lumayan dikejar-kejar wartawan. Siapa tahu ada endorse nyangkut, kata netizen. Dasar balset, hiburan mau bubar malah ditahan. Kasian Reno, biar lepas dari pati gini. Sejahat RB dia gak ada niat mau celakain orang. Cuma lantaran aja mulutnya, gak nekat korbanin nyawa orang, ucap netizen. Ada pula netizen yang menuliskan, jika sampai kedua pasangan ini bercerai, maka akan ada korban selanjutnya kelak. Ntar kalau pisah, kasian ada korban baru yang bakalan dibungkus pakai air doa dan puasa. 40 tahun 40 malam, tikung-menikung dan makan-memakan akan kembali menggema di jagad maya. Saud netizen lainnya. Hingga detik ini nampaknya pihak Sari ini dan Denobarak belum buka suara untuk mengklarifikasi kabar tersebut. Namun beberapa waktu yang lalu, Sari ini dan Denobarak terlihat mesra ketika menonton konser bersama. Hal tersebut seakan menepis isu keretakan mata Ngari Denobarak dan Sari ini yang semakin santer diberitakan.